Medali Wasiat Jilid 32 Karya Chin Yung Jin Yong Ciyok Boh Tian sampai merinding mendengarkan cerita seram itu, katanya, masakah kedua saudara angkatku Tio Sam dan Lisi itu adalah manusia-manusia yang begitu kejam? Mereka suka bermusuhan dengan orang-orang bulin, sebenarnya apa maksud tujuannya entahlah, selamat tahun 1930-an tahun ini persoalan yang rumit ini tetap tak terpecahkan, sahut Ciyok Jin sambil menggeleng Sesudah tuasnya tokoh-tokoh terkemuka seperti Siaw San Totiang dari Jin Sia Pei, Tiaw Lepiaw Tau dari Su Cuan, Sian Bun Tai Su dari Siaw Lim Si, KHO Pek, Totiang dari Butong Pei Mau tak mau pemimpin-pemimpin bulin yang lain menjadi kebat-kebit dan merasa tidak aman, mereka tidak berani main kasar lagi, bila di antaranya ada yang menerima medali undangan, segera disanggupi untuk hadir pada perayaan makan lakpat Jika demikian, maka kedua rasul itu akan berkata, sungguh kami merasa mendapat kehormatan atas kesediaan cuan akan hadir di Liongok Tu, diharap pada hari dan bulan sekian silakan menunggu di mana, pada waktunya tentu ada orang akan menyambut kalian dengan perahu Begitulah, selama tahun undangan itu, tokoh-tokoh Buen, Chiang Bun Jin, Pang Cu dari berbagai golongan yang telah menjadi korban keganasan mereka itu ada 14 orang, selain itu ada 19 tokoh yang melaksanakan undangan mereka Akan tetapi ke-19 orang itu hanya dapat pergi saja dan tidak dapat pulang, selama 32 tahun ini sedikit pun tiada berita-berita tentang nasib mereka, terletak di lautan selatan manakah pulau yang disebut Liongok Tu itu tanya Chiang Bok Tian Mengapa tidak mengumpulkan teman dan pergi menolong ke-19 orang itu tentang Liongok Tu itu sudah ditanyakan kepada hampir seluruh nelayan dan ahli pelayaran Tapi tiada seorang pun yang kenal nama pulau itu, tampaknya pulau itu hanya omong kosong kedua pemuda itu saja, tutur Chiok Jing lebih jauh Begitulah setahun demi setahun telah lalu dengan cepat, selain keluarga-keluarga dari ketiga puluh tiga orang yang mengalami nasib malang itu, maka semua orang lambat laun sudah melupakan peristiwa-peristiwa tersebut Tak terduga sebelas tahun kemudian, tau-tau medali undangan itu muncul lagi di dunia kangong Kali ini ilmu silat kedua rasul itu sudah tambah maju lagi, hanya di dalam waktu tahun 2020-an hari saja beberapa ratus orang dari berbagai aliran dan organisasi besar telah dibunuh oleh mereka Keruan kejadian itu semakin mengegerkan dunia kangong Waktu itu tiga orang tertua Gobi Pe lantas tampil ke muka untuk mengumpulkan tahun 2020-an jago-jago pilihan Secara diam-diam mereka sembunyi di markas Angcio Hwe, perkumpulan tombak merah, di daerah Holam untuk menantikan kedatangan kedua pengganas Tak terduga kedua pengganas itu seperti serbatau saja, mereka telah menghindari Angcio Hwe, bahkan tidak menginjak ke dalam wilayah Holam Sebaliknya medali panggilan mereka masih terus disebarkan ke tempat-tempat lain Asal penerima medali undangan itu menyanggupi akan hadir, maka segenap anggota keluarga penerima undangan itu akan aman tenteram Jika tidak maka biarpun betapa keras dan rapatnya penjagaan, tentu segenap anggotanya akan menjadi korban keganasan kedua orang itu Tahun itu Soap Pangcu dari Hak Liong Pang juga mendapat medali undangan, tak kala itu ia telah menyanggupi akan hadir Tapi diam-diam ia telah memberitahukan waktu dan tempat perahu yang akan memapaknya kepada Angcio Hwe Maka tiba pada saatnya serentak kedua puluh tokoh perselatan itu lantas menuju ke tempat yang dimaksudkan Akan tetapi sial bagi mereka, entah siapa yang telah membocorkan rahasia mereka itu Ketika tiba saatnya ternyata tiada seorang pun atau perahu yang datang menyambut Mereka coba menunggu lagi beberapa hari, namun satu demi satu di antara mereka itu berturut-turut tewas keracunan Keruan sisanya menjadi ketakutan dan beramai-ramai mereka lantas bubar menyelamatkan diri Akan tetapi belum lagi sampai di rumah masing-masing, di tengah jalan mereka sudah mendapat kabar Ada yang seluruh anggota keluarganya telah habis dibunuh orang Ada pula segenap anggota organisasinya telah habis diminasakan tanpa mengetahui siapa pembunuhnya Dalam tahun itu hanya ada tujuh orang tokoh saja yang telah menumpang sebuah kapal lain menuju ke Liongoktu Tapi mereka pun bisa pergi dan tak bisa pulang, besar kemungkinan mereka sudah terkubur di dasar lautan yang susah dijajaki Apa yang terjadi itu adalah peristiwa pada 21 tahun yang lalu AI, benar-benar bencana besar bagi buling Kalau dipikir sungguh menyeramkan dan menyedihkan Ciok Boh Tian ingin tidak memercayai cerita yang mengerikan itu Akan tetapi dengan metu kepala sendiri ia telah menyaksikan terbunuhnya anggota-anggota Tia Chahwe Serta kapal mayat orang-orang Hui Hi Pang Bahkan tanpa sengaja dia sendiri telah membantu Tio Sam dan Lisi melakukan keganasan itu Kalau teringat sekarang sungguh ia menjadi bergidik sendiri Ia dengar Ciok Jing telah menyambung pula Selang 11 tahun kemudian, kembali kedua rasul itu muncul lagi Yang pertama menerima medali undangan adalah Bu Kek Bun di daerah Kang Sai Setahun sebelumnya di antara pemimpin-pemimpin berbagai golongan dan aliran Sudah mengadakan musyawarah dan permufakatan Tak peduli siapa yang menerima undangan Maka seluruhnya akan menerima dengan baik dan berjanji akan hadir Mereka telah bertekad kepada pemoh yang mengatakan tidak masuk sarang harimau Mana bisa mendapat anak harimau Mereka bertekad akan datang ke Liongok Ju untuk melihat keadaan yang sebenarnya Semua orang telah bersatu padu akan menumpas musuh bersama dari dunia perselatan itu Sebab itulah pada tahun undangan itu Dimana medali undangan disampaikan sebegitu jauh tidak terjadi korban jiwa Seluruhnya ada 33 orang yang telah menerima undangan Maka ada 33 orang yang akan hadir Akan tetapi ketiga puluh tiga jago dan kesatria pilihan yang terkenal Cerdik Pandai itu pun mengalami nasib yang sama Mereka bisa pergi dan untuk selamanya tidak pernah pulang lagi Hilang tanpa bekas dan tanpa berita Karena pengacauan Liongok Tu itu Maka jago-jago terkemuka bulim selama ini menjadi terkuras habis Siang Jing Koan kami biasanya jarang berkeliaran di Kangou Meski ilmu silat ayah ibumu berasal dari Siang Jing Koan Tapi dalam pergaulan selalu menggunakan nama Hian Soh Cheng Para paman gurumu yang berilmu silat tinggi itu pun jarang bertarung dengan orang Sehingga bagi penglihatan orang luar para imam Siang Jing Koan dikira hanya orang-orang beribadat yang salah dan tidak paham ilmu silat Apakah lantaran mereka jari kepada Liongok Tu Bohtian memotong? Untuk sejenak Tsuok Jing tampak serba ragu-ragu Katanya kemudian Para paman gurumu itu biasanya tidak pernah bermusuhan dengan orang Mereka adalah imam-imam yang suci Tapi bila dikatakan mereka jari kepada Liongok Tu Ya, memang benar juga Maklum, biarpun kau adalah tokoh bulim kelas 1 Biarpun punya pengaruh besar dan berkawan banyak Asalkan menyebut Liongok Tu Siapapun akan kebat-kebit Sungguh tidak tersangka bahwa Siang Jing Koan yang sedemikian prihatin Akhirnya tetap tak terhindar dari bencana Habis berkata ia lantas menghela napas panjang Ayah ingin menjadi Chiang Bun Jin Siang Jing Koan Katanya hendak menyelidiki keadaan Liongok Tu yang sebenarnya Tanya Bohtian pula Tapi kalau mengingat pengalaman-pengalaman yang lalu Dimana tidak sedikit tokoh-tokoh terpandai yang hanya bisa pergi dan tak bisa pulang Rasanya tugas saya pun tidaklah gampang dilaksanakan Ya, sudah tentu sangat sulit Ujar Chiok Jing Tapi kita biasanya memandang membantu kesukaan orang sebagai kewajiban sendiri Apalagi urusan mengenai perguruannya sendiri Masakah kita bisa berpeluk tangan tanpa peduli Bohtian mengangguk-angguk Tiba-tiba ia tanya Kau bilang kedua saudara angkatku Tio Sam dan Li Si itu adalah kedua rasul dari Liongok Tu yang menyampaikan medali undangan itu sudah terang dan tidak disangsikan lagi Sahut Chiok Jing Jika mereka adalah orang jahat, mengapa mereka mau mengangkat saudara dengan aku kata Bohtian dengan heran Chiok Jing tertawa geli Katanya, waktu itu kau bicara dengan ketolol-tololan sehingga mereka tidak dapat menolak Apalagi sumpah yang mereka ucapkan itu adalah palsu dan tidak dapat dianggap sumpah palsu bagaimana tanya Bohtian Tio Sam dan Li Si adalah nama mereka yang palsu, tutur Chiok Jing Mereka mengucapkan sumpah atas nama Tio Sam dan Li Si, dengan sendirinya segala sumpah yang diucapkan hanya palsu belaka Oh, kiranya demikian Kelak kalau bertemu lagi tentu aku akan menegur mereka Sampai di sini, Bin Ju yang sejak tadi hanya tinggal diam saja tiba-tiba menyela Anak Giyok, lain kali kalau ketemu kedua orang itu hendaklah kau berlaku hati-hati Tangan kedua orang itu sudah penuh berlumuran darah Mereka biasa membunuh orang tanpa berkedip Kalau pertarungan secara terang-terangan tidak menang mereka lantas menyerang secara menggelap Kalau menyerang secara menggelap tidak berhasil mereka lantas menggunakan racun Ya, jangankan kau masih sangat hijau dan pikiranmu jujur pulos Sekalipun tokoh-tokoh yang jauh lebih cerdik daripada kau juga susah menghindarkan diri dari keganasan kedua utusan itu Sambung Chiok Jing Maka bicara tentang hati-hati dan berjaga-jaga boleh dikata sangat sulit Sebaliknya, anak Giyok, kalau lain kali bertemu lagi harus sering tak menggunakan pukulan mematikan Harus mendahului daripada didahului Walaupun cuma seorang saja di antara mereka yang dapat dibunuh juga sudah terhitung mengurangi suatu bencana bagi buling Tapi, tapi kami adalah kiate-hiati Saudara angkat, masakah aku boleh membunuh mereka ujar bohtian dengan ragu-ragu Chiok Jing hanya menghela nafas dan tidak bicara lagi Ia pikir memang tidaklah patut untuk memaksa Seng Putra membunuh saudara-saudara angkatnya sendiri Engkoh Jing, kata Bin Ju dengan tertawa Kau bilang anak Giyok orang yang jujur pulos Jadi sudah terang putra kita telah berubah baik Bukan dia memang sudah berubah menjadi baik Sahut Chiok Jing sambil mengangguk Dan justru sebab itulah maka ada orang ingin memperalat dia untuk menahan bencana yang akan menimpa mereka Anak Giyok, apakah kau tahu sebenarnya apa maksud tujuan para pemimpin Tiang Lotang itu mengangkatkah sebagai pangcu mereka Sesungguhnya Chiok Boh Tian memang bukan anak bodoh Hanya sejak kecil hidup di gunung bersama ibunya Di waktu mudanya tinggal di atas Mo Tian Ki bersama Chia Yan Hek Kedua orang juga jarang bicara Sebab itulah terhadap seluk-beluk dan lika-liku orang hidup sama sekali tak dipahami olehnya Sekarang demi mendengar ulaian Chiok Jing tadi Seketika dia sadar, tanpa terasa tercetus dari mulutnya Ya, mereka mengangkat aku sebagai pangcu Jangan-jangan, jangan-jangan aku hendak dijadikan tameng oleh mereka Chiok Jing menarik napas lega Katanya, ya, sebenarnya sebelum duduknya perkara dibikin jelas Tidaklah pantas mengukur jelek hati orang dan menilai rendah kesatria kangung Tapi kalau bukan begitu, di dalam Tiang Lotang sendiri Toh banyak terdapat tokoh-tokoh terkenal Masakah seorang muda yang masih hijau sebagai dirimu yang diangkat menjadi pangcu? Tiang Lotang itu adalah suatu organisasi besar yang baru menonjol pada beberapa tahun terakhir ini Ketika kita bertemu di Hau Kam Cip dulu di dunia kangung masih belum mengenal Tiang Lotang apa? Menurut perkiraanku, karena kemajuan pesat yang dicapai Tiang Lotang pada masa akhir-akhir ini Maka para pemimpin Tiang Lotang telah memperhitungkan sudah dekat dengan waktu munculnya medali undangan dari Leong Bok Chu Sekali ini Tiang Lotang mereka pasti akan menerima juga undangan itu Sebab itulah lebih dulu mereka lantas memilih seorang yang mempunyai hubungan rapat dengan mereka untuk diangkat menjadi pangcu Dan bila tiba saatnya, pangcu yang baru ini lantas didorong ke depan untuk memikul segala bencana yang akan menimpa Tiang Lotang sampai terlongong-longong, sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa hati manusia ternyata sedemikian licin dan kejamnya Tapi perkiraan Tiang Lotang itu memang sangat masuk di akal sehingga mau tidak mau ia pun percaya penuh Nak, Bin Ju ikut berkata, nama Tiang Lotang di kalangan Kang Ou sangat busuk, walaupun tidak terlalu jahat Tapi soal merampok, mengganas dan perbuatan-perbuatan kekerasan lain bukanlah sesuatu yang asing bagi mereka Lebih-lebih mereka tidak pantang kecabulan, hal ini lebih-lebih tidak dapat dimaafkan oleh orang bulim Para Tocu dan Hiangcu di dalam organisasi mereka itu bukanlah manusia baik-baik semua Kalau mereka sengaja membuat perangkap untuk menjerat kau, hal ini pun tidak mengherankan Hektometer, mereka sengaja mencari orang untuk menjadi pangcu dan anak giyok memang pilihan yang paling tepat Jengek Tsook Jing Dia sudah melupakan kejadian-kejadian di masa yang lampau Terhadap seluk-beluk dan lika-liku orang Kang Ou juga tidak paham Mereka cuma tidak menyangka sama sekali bahwa pangcu muda mereka ini ternyata adalah putranya Tsook Jing dan Bin Ju dari Hian Soh Cheng Sehingga perhitungan mereka belum pasti akan terlaksana dengan tepat Sampai di sini, tangannya memegang gagang pedang sambil memandang jauh ke timur Yaitu arah letak markas pusat Tiang Lotang Jika kita sudah mengetahui tipu muslihat mereka, maka kita tidak perlu khawatir lagi, kata Bin Ju Untungnya anak giyok belum lagi menerima medali undangan Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Ngkoh Jing Tsook Jing merenung sejenak Jawabnya, kita bertiga harus datang ke Tiang Lok Pang untuk membongkar rahasia mereka Cuma dengan demikian mereka tentu akan malu dan menjadi kalap Sehingga besar kemungkinan akan terpaksa men kekerasan Padahal kita hanya bertiga Pula kita perlu kesaksian beberapa orang terkemuka dari bulim Agar di kemudian hari mereka tidak dapat merecoki anak giyok lagi N.I.O. Kong, N.I.O. Toa Kodika Hinhu, Ciat Kang, adalah sahabat kental kita Pergaulannya juga sangat luas Boleh kita minta diat tampil ke muka untuk mengajak kawan-kawan bulim bersama-sama berkunjung ke Tiang Lok Pang Usul ini sangat bagus, kata Ciuok Jing dengan girang Kawan-kawan bulim di sekitar Kang Lam rasanya pasti akan suka membantu kita suami-istri Hendaklah maklum bahwa hubungan Ciuok Jing suami-istri dengan orang-orang bulim biasanya sangat baik Mereka suka membantu kesukaran kawan dan jarang minta bantuan orang lain Sekarang tiba-tiba mereka inginkan bantuan kawan-kawan itu Tentu saja dengan gampang mereka akan mendapatkan bala bantuan secukupnya Begitulah mereka bertiga lantas mengambil jalan ke arah timur menuju ke Kahinhu Tiga hari kemudian, sampailah mereka dan bermalam di Liong Kitin Kota kecil ini cukup ramai, mereka bertiga bermalam di suatu hotel Ciuok Jing suami-istri mendiami sebuah kamar besar di bagian depan Sedangkan Ciuok Bohtian memperoleh sebuah kamar agak kecil di sebelah dalam Mestinya Bin Ju hendak mencarikan sebuah kamar besar bagi putra kesayangannya itu Tapi karena kamar-kamar sudah penuh tamu, terpaksa apa adanya Malam itu Bohtian duduk bersilah di atas tempat tidurnya Ia melatih ilmunya sehingga badan terasa segar dan semangat penuh Waktu ia periksa kedua telapak tangannya, ternyata noktah merah dan garis-garis biru di tengah telapak tangan itu sudah samar-samar dan hampir-hampir tak kelihatan lagi Ia tidak tahu bahwa kedua botol arak berbisa itu sekarang sudah terbaur menjadi tenaga dalam yang maha kuat di dalam tubuhnya Ia menyangka tentu kegiatannya berlatih selama beberapa hari ini sehingga racun telah diusir keluar Maka ia menjadi girang, lalu ia merbah dan tidur Sampai tengah malam, tiba-tiba terdengar jendela bersuara gemeletak, ada orang sedang mengetok jendela dengan perlahan Tepat bohtian bangun dan tanya dengan suara tertahan Siapa tapi kembali terdengar suara tek-tek-tek tiga kali Suara jendela deketok itu sudah sangat hafal baginya Hati bohtian berdebar, cepat ia tanya pula Apakah ting-ting tong-tong di situ maka terdengarlah suara si ting-tong menjawab perlahan di luar jendela Sudah tentu aku adanya Memangnya kau mengharapkan siapa bohtian menjadi girang dan gugup pula Demi mendengar suara si nona, seketika ia sampai tidak sanggup bicara lagi Tiba-tiba terdengar suara bret, kertas jendela terobek, sebuah tangan menyelonong masuk Tahu-tahu telinganya telah dijelur Hayo, mengapa tidak lekas membuka jendela demikian terdengar si nona berkata Bohtian menjadi kesakitan, tapi khawatir membuat kaget ayah ibunya Maka ia tidak berani bersuara dan lekas-lekas membuka daun jendela Segera ting-tong melompat masuk ke dalam kamar Ia mengekek tawa dan berkata Engkau tian, kau kangen padaku atau tidak aku? Aku, aku, berulang-ulang bohtian menyebut aku, tapi tidak sanggup meneruskan lagi Bagus, jadi kau tidak kangen padaku, ya omel si ting-tong Yang kau rindukan hanya pengantin baru yang telah bersembah yang tian bersama kau itu Bilakah aku pernah bersembah yang tian lagi dengan siapa lagi sahut bohtian Huh, dengan metu kepala sendiri aku melihatnya, kau berani mungkir semprot si nona Baiklah, aku pun tidak menyalahkan kau, ini memang sifatmu yang bangor dan biasa men gila Aku berbalik merasa senang Dan dimanakah nona cilik pengantin baru itu sudah hilang? Ketika aku kembali ke dalam gua di sana, dia sudah hilang meski aku telah mencarinya Tutur bohtian Oh, semoga Buddha memberkati, supaya selama hidup ini kau takkan menemukan dia lagi Kata si ting-tong dengan mengikik Dan dimanakah kakakmu, apakah beliau baik-baik saja tanya bohtian Kenapa kau tidak tanya diriku baik-baik atau tidak omel si nona sambil mencubit lengan pemuda itu Tapi mendadak ia menjerit Aduh kiranya tenaga dalam ciok bohtian telah mementahkan tangan si nona dengan kuat sehingga nona itu menjerit kaget Apakah kau baik-baik saja, ting-ting tong-tong tanya bohtian kemudian Sungguh untung bagiku, waktu kau melemparkan aku ke dalam sungai Kebetulan aku jatuh di dalam sebuah perahu sehingga tidak sampai mati tenggelam Untung apa, akulah yang sengaja melemparkan kau ke dalam perahu itu Masakah kau tidak tahu, kata ting-tong Bohtian menjadi kikuk Sahutnya, di dalam hatiku sudah tentu tahu kau sangat baik padaku Hanya saja, hanya saja aku merasa malu untuk mengatakannya Ting-tong tertawa, katanya Kau dan aku adalah suami istri Masakah pakai malu apa segala Begitulah mereka duduk berdampingan di pinggir ranjang Sayup-sayup bohtian mengendus bau harum yang timbul dari badan si ting-tong Harumnya anak perawan yang khas Keruan perasaan bohtian seperti dikilik-kilik dan Tapi demi teringat bahwa ayah ibunya juga berada di kamar sebelah Urusan perkawinan dengan si ting-tong ini entah bagaimana pendapat mereka Ia angkat tangan kanan dan bermaksud merangkul si nona Tapi baru saja menyentuh bahunya Cepat ia menarik kembali lagi tangannya Engkauhtian, hendaklah katakan sejujurnya padaku Sesungguhnya aku lebih cantik ataukah binimu yang baru itu lebih ayu Tiba-tiba si ting-tong bertanya Dimanakah aku ada bini baru lagi? Aku hanya punya, punya istri kau seorang saja Sahup bohtian Ting-tong kegirangan Mendadak ia peluk si anak muda dan ngok Ia menciumnya satu kali Bohtian menjadi merah jengah dan bingung Ingin mendorong pergi si nona Rasa berat karena nikmat juga cuman itu Hendak balas memeluk Eh, hati tidak berani Biarpun tingkah laku si ting-tong itu lebih berani Tapi apapun juga dia adalah anak perawan yang masih suci Ketika tanpa sadar ia mencium ciok bohtian satu kali Lalu ia pun merasa menyesal Dengan malu ia lantas menyusup ke tengah ranjang Ia tarik sehelai selimut terus membungkus dirinya rapat-rapat Sampai sekian lamanya bohtian merasa ragu-ragu Tangannya ingin memegang anak darah itu Tapi takut-takut dan tidak jadi Akhirnya ia hanya memanggil perlahan Ting-ting-tong toh Ting-ting-ting-tong namun si nona diam saja tak menggubrisnya Akhirnya bohtian menguap kantuk Ia duduk di atas kursi sambil mendekap di atas meja kemudian terpulas Di pihak lain si ting-ting-tong merasa bersyukur karena kekasih yang dicari-cari selama ini telah dapat diketemukan pula Dengan rasa senang serta badan lelah Tanpa merasa akhirnya ia pun tertidur di atas ranjang Sampai Fajar sudah menyingsing Tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu Lalu terdengar binju sedang memanggil Anak diok, kau sudah bangun oh Ibu bohtian menjawab sambil berbangkit Tapi demi memandang ke arah si ting-ting-tong Seketika ia menjadi bingung Buka pintu, anak diok Aku ingin bicara Terdengar binju berkata pula Bohtian mengiakan Dengan ragu-ragu pintu lantas hendak dibukanya Sudah tentu si ting-ting-tong menjadi kebuakan juga Yang akan masuk itu adalah ibu mertua Kalau dilihatnya dirinya bermalam di suatu kamar bersama cilok bohtian Walaupun mereka tidak melanggar tata susila apa-apa Tapi siapa yang mau percaya Bukankah kelak akan dipandang hina oleh ibu mertua itu? Segera ia membuka daun jendela dan bermaksud melompat keluar Tapi ketika ia melirik cilok bohtian Tiba-tiba hatinya terasa berat pula untuk berpisah Dengan susah payah ia telah mencari anak muda itu Dan akhirnya diketemukan di sini Jika sekarang berpisah lagi maka susahlah diramalkan Kapan akan dapat bersuap pula Maka berulang-ulang ia memberi tanda Agar anak muda itu jangan membuka pintu dahulu Ibuku, tidak menjadi soal, bisik bohtian Sementara itu tangannya sudah menyentuh palang pintu Ting-tong menjadi gugup Pikirnya, kalau orang lain memang tidak menjadi soal Tapi ibumu justru menjadi soal Ia melihat palang pintu sudah hampir diangkat oleh anak muda itu Untuk melompat keluar jendela rasanya juga tidak keburu lagi Mestinya si ting-tong adalah anak darah yang tidak takut mati Tapi demi terpikir akan berjumpa dengan ibu mertua Bahkan keperguk dalam keadaan yang kurang pantas begini Mau tak mau ia menjadi gugup Saat itu bohtian sudah hampir menarik palang pintu Tanpa pikir lagi segera ia bertindak dengan menggunakan kimna jilhoat Tangan kirinya mencengkeram lengtai hiat di punggung anak muda itu Dan tangan kanan tepat memegang kuanki hiat di tengkutnya Bohtian hanya merasa kedua tempat hiat itu kesemutan dan kaku Lalu tak bisa berkutik lagi Ia merasa si ting-tong telah merebahkan tubuhnya Lalu menyeretnya dan sembunyi bersama-sama ke kolong ranjang Bin Ju adalah tokoh kangow yang sudah berpengalaman Ketika didengarnya suara jawaban Seng Putra di dalam kamar Tapi sampai sekian lamanya pintu kamar tidak dibuka Kemudian terdengar pula suara-suara yang mencurigakan Ia menjadi khawatir atas keselamatan Siok Bohtian Tanpa pikir lagi segera ia mendobrak pintu dengan bahunya Ketika palang pintu patah dan daun pintu terpentang Segera dilihatnya jendela pun sudah terbuka Sedangkan Putra kesayangannya sudah tiada berada di dalam kamar lagi Cepat ia berseru, lekas kemari Engkoh Jing dengan menjinjing pedang Siok Jing segera memburu tiba Anak, anak Giyok telah digondolari Orang seru bin Ju dengan suara gemetar sambil menunjuk jendela Habis itu susul menyusul suami istri itu Lantas melayang keluar jendela Satu hitam yang satu putih laksana dua ekor burung raksasa saja Gayanya sangat indah Si Ting Tong yang sembunyi di kolong ranjang Diam-diam memuji juga akan kepandayan pasangan suami istri yang tersohor itu Sebenarnya dengan pengalaman Siok Jing dan Bin Ju yang luas itu Mestinya tidak gampang tertipu Soalnya mereka terlalu mengkhawatirkan keselamatan Seng Putra Sehingga tidak sempat berpikir panjang lagi Begitu melihat jejak putranya sudah hilang Pikiran Bin Ju lantas bingung dan menduga keras Pasti orang Swatsan Pei atau Tiang Lok Pang yang telah menculik Siok Boh Tian Ketika dia mendobrak pintu dan masuk ke dalam kamar Jarak waktunya dengan suara-suara yang mencurigakan di dalam kamar itu Hanya selang sejenak saja Ia menaksir masih dapat menyusul penculiknya Sebab itulah tidak menaruh perhatian keadaan di dalam kamar Siok Boh Tian sendiri yang kena dicengkeram Hiatsu Yang penting itu untuk sedetik dua detik memang tak bisa berkutik Tetapi karena luakangnya terlalu liai Hanya sekejap saja ia sudah dapat melancarkan kembali Hiatsu yang tertutup itu Cuma saja ia merasa senang dan nikmat badannya berada dalam pelukan Si Ting Tong Maka ia tidak mau bersuara memanggil ayah ibunya Dan karena sedikit tayau itulah Sementara itu Siok Jing dan Bin Ju sudah melompat keluar jendela dan pergi jauh Di kolong ranjang itu sudah tentu banyak debu ketoran Akhirnya Boh Tian tidak tahan dan bersin beberapa kali Ia tarik tangan Si Ting Tong dan menerobos keluar dari kolong ranjang Ia lihat mukasi nona juga penuh debu Tapi tidak mengurangi cantiknya dan kelihatan malu-malu Mereka adalah ayah ibuku Demikian Boh Tian coba menerangkan Aku sudah tahu petang kemarin aku mendengar kau memanggil mereka Sahut Ting Tong Nanti kalau ayah dan ibu sudah kembali Maukah kau menemui mereka saja? Ia tanya Boh Tian Aku tak mau Sahut Ting Tong sambil membuang muka Ayah ibumu memandang hina kepada kakeku Dengan sendirinya juga memandang rendah padaku Selama beberapa hari berada bersama ayah ibunya Siok Boh Tian telah banyak mendengar pembicaraan mereka Ia merasa ayah ibunya benar-benar pendekar-pendekar yang berbudiluhur Berbeda sekali dengan tindak tanduk Ting Put Sen Karena itulah ia menjadi ragu-ragu dan bungkam Ting Tong menaksir tidak lama lagi Siok Jing berdua pasti akan pulang Segera ia mengajak Marilah kau ikut ke kamarku Aku ingin bicara sesuatu dengan kau Kau pun menginap di hotel ini Tanya Boh Tian dengan heran Tidak menginap di sini Habis menginap di mana ujar si nona Lalu ia menggapai Boh Tian dan mendahului melompat keluar jendela Ia menyusur ke seram di sana dan lantas masuk ke sebuah kamar Segera Boh Tian menyusul ke dalam kamar si nona Ia tanya Di mana kakekmu aku berkeluyuran sendiri Tidak bersama kakek lagi Sahut Ting Tong Sebab apa tanya Boh Tian Hektomekar Sebab apa si nona mendengus Aku ingin mencari kau Tapi kakek tidak mengizinkan Terpaksa aku minggat sendirian Boh Tian menjadi terharu Katanya Ting Ting Tong Tong Kau sungguh sangat baik terhadapku Si nona sangat girang Sahutnya dengan tertawa Semalam kau rikuh untuk mengatakan Mengapa sekarang kau tidak rikuh lagi kau sendiri yang mengatakan bahwa kita adalah suami istri Tidak perlu rikuh-rikuh dan malu-malu Kata Boh Tian dengan tertawa Muka si Ting Tong kembali bersemu merah Pada saat itulah terdengar di luar suara Chiyok Jin sedang berseru Ini uang sewa kamar dan rekening makanan Habis itu lantas terdengar suara berdepaknya kaki kuda Rupanya Chiyok Jin suami istri telah berangkat meninggalkan hotel Apakah kau tahu di mana letak kahin hu Tanya Boh Tian kepada si Ting Tong Kahin hu adalah tempat yang besar Masakah tidak tahu sahut si nona dengan tertawa Ayah ibuku hendak pergi ke sana untuk mencari seorang yang bernama N.I.O. Kong Sebentar biarlah kita menyusul ke sana saja Kata Boh Tian Agaknya ia pun merasa berat untuk berpisah dengan si nona jelita yang baru saja bersua kembali Karena keterangan Boh Tian itu Tiba-tiba Ting Tong mendapat akal Dia tidak kenal jalanan ke kahin hu yang terletak di jurusan tenggara sana Biarlah nanti aku mengajaknya berangkat ke arah timur laut Supaya makin lama makin jauh berpisah dengan ayah ibunya Dengan demikian tentu tidak khawatir akan bertemu lagi di tengah jalan Lantaran hatinya senang dengan sendirinya mukanya yang memang ayu itu bertambah cantik Menghiurkan Boh Tian sampai terkesima memandangi anak darah itu Mengapa kau memandang aku sedemikian rupa? Memangnya baru saja kenal Ting Tong mengoda dengan tertawa Ting Ting Tong Tong Kau, kau sungguh sangat enak dipandang Jauh lebih bagus daripada ibuku Ujar Boh Tian Sinona mengikik tawa Sahutnya Engkoh Tian, kau pun sangat bagus Jauh lebih bagus daripada kakekku Habis berkata ia lantas terbahak-bahak Begitulah kedua muda-mudi itu bicara dan bersenda gurau Akhirnya Boh Tian tetap teringat kepada ayah ibunya Katanya, bila mana aku tidak diketemukan ayah dan ibu Mereka tentu akan khawatir Marilah sekarang juga kita menyusul mereka Baiklah, sahut Ting Tong Engkau benar-benar putra yang berbakti Segera mereka pun membereskan rekening hotel dan lantas berangkat bersama Sudah tentu pengurus dan pelayan hotel dibuat terheran-heran ketika melihat Siok Boh Tian yang datangnya diketahui bersama Siok Jing suami istri Kini tahu-tahu keluar bersama dari kamar si nona cantik yang semula datang sendirian Maka gegerlah selasana hotel itu ramai membicarakan kejadian itu Ada yang membumbu-bumbui dengan kata-kata kotor dan cabul Ada pula yang kagum kepada rezeki Siok Boh Tian yang dianggapnya kejatuhan bidadari-dari langit Sesudah meninggalkan Leong Kitin itu, Ting Tong lantas mengajak Boh Tian ke jurusan timur Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di suatu persimpangan Jalan Cabang Tiga Tanpa pikir si Ting Tong lantas mengambil jurusan timur laut Karena percaya si nona pasti kenal jalanan, maka tanpa curiga Boh Tian mengikut saja Katanya, ayah ibuku menunggang kuda bagus Bila mana mereka tidak berhenti mengasuh di tengah jalan terang kita tidak dapat menyusul mereka Setiba di rumah keluarga N.I.O. Dika Hinhu dengan sendirinya akan bertemu Ujar Ting Tong dengan tersenyum Ayah ibumu sudah kenyal makan asam garam Memangnya kau khawatir mereka akan kesasar Ayah dan ibu sudah menjelajahi hampir seluruh jagad Masakah mereka bisa kesasar sahut Boh Tian dengan tertawa Begitulah sepanjang jalan mereka bicara dan bergurau dengan gembira ria Sejak berkumpul dengan ayah ibunya dan hanya mendapat petunjuk-petunjuk Maka sekarang Boh Tian sudah jauh lebih paham tentang seluk-beluk orang hidup Melihat tingkah laku ketolol-tololan seng kekasih telah banyak berkurang Diam-diam si Ting Tong sangat girang Pikirnya, sesudah menderita sakit parah Banyak kejadian-kejadian di masa lampau telah dia lupakan Asalkan aku menceritakannya kembali hal-hal itu, tentu dia takkan lupa lagi Maka sepanjang jalan dia sengaja menceritakan kejadian-kejadian di dunia persilatan Tentang peraturan-peraturan kangong, soal hati manusia yang baik dan jahat dan macam-macam lagi Sewaktu tengah hari, sampailah mereka di suatu kota kecil Mereka mendapatkan sebuah rumah makan untuk mengasuh dan tangsel perut Ketika masuk ke ruangan rumah makan itu, terlihat tiga buah meja besar di bagian tengah sudah penuh diduduki tetamu Terpaksa mereka mengambil sebuah meja kecil di pojok ruangan Rumah makan itu tidak terlalu besar Si pelayan sedang sibuk menyiapkan daharan bagi tamu-tamu yang berada pada tiga meja besar itu Sehingga tidak sempat mengurusi kedatangan bohtian berdua Ting-tong melihat di antara tamu-tamu yang mengelilingi meja-meja besar Terdapat tiga orang wanita yang usianya boleh dikata tidak muda lagi Dengan sendirinya juga tak dapat disebut cantik Orang-orang itu semuanya membawa senjata Logat mereka adalah orang-orang daerah Liao Teng Mereka sedang makan minum secara bebas Sobat-sobat Kangow ini kalau bukan orang-orang dari Piao Kiok Perusahaan pengawalan Tentu adalah jago-jago kalangan lokling, kaum begal dan sebagainya Demikian pikir si Ting-tong Ia lihat bohtian juga sedang memandang ke arah tamu-tamu Di meja besar itu, tiba-tiba terpikir pula olehnya Semoga aku senantiasa berada bersama engkau tian dan makan bersatu meja seperti sekarang ini Maka bahagialah selama hidupku ini Begitulah, karena rasa bahagianya itu Maka meski pelayan terlambat meladeninya juga tidak menimbulkan rasa marahnya Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ada orang berseru di luar Aha, bagus, bagus Ada arak dan ada daging Memangnya kakek sudah sangat lapar Bohtian merasa suara orang sudah dikenalnya Benar saja, segera tertampak seorang tua telah melangkah masuk Ternyata adalah tingput si Wah, celaka diambiam bohtian mengeluh Cepat ia berpaling ke arah lain agar tidak dilihat orang tua itu Si Ting Tong juga lantas memisikinya Wah, aku punya cekong, mbah cilik Jangan kau pandang dia, biar aku menyaru dahulu Dan tanpa menunggu jawaban bohtian Segera ia mengeluyur ke ruangan belakang Terima kasih telah menonton!